Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rahayu Sugeng Pepanggihan Malikali Kuloki Nawikrama Pada kesempatan yang baik ini saya selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah Serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik untuk panjenengan dan kita semua Amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 weton tibo ratu yang rezekinya melesat cepat melambung tinggi naik dan seluas langit Dalam tulisan Primbon Jawa sedikitnya terdapat 8 weton tibo ratu yang dianggap memiliki kekayaan yang terus mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering atau abis Weton-weton ini bisa juga diartikan sebagai ratunya kaya atau seseorang yang memiliki rezeki selalu datang dari mana saja Bahkan terkadang membuat orang lain cemburu dan iri hati Lalu weton apa saja yang tibo ratu yang rezekinya melesat melambung naik tinggi dan seluas langit tersebut Mari kita simak bersama penjelasan Kinawikrama 1. Weton Sabtu Pahing Menurut catatan Primbon Jawa Hanya ada satu weton yang memiliki jumlah neptu 18 yaitu weton Sabtu Pahing Weton ini memiliki nilai neptu 18 bersumber dari hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran pahing mempunyai nilai 9 juga Pemilik neptu paling besar ini berada di bawah naungan lakuning macan ketawan dan sumur sinaba Kedua hal tersebut membuat pemilik neptu 18 ini memiliki watak dan karakter yang kuat Semangat yang tinggi, bijaksana, berjiwa kepemimpinan dan amarah yang tinggi Oleh karena itu pemilik neptu Sabtu Pahing ini digolongkan ke dalam golongan weton yang tibo ratu Sehingga memiliki rezeki yang selalu melesat dan melambung tinggi diibaratkan rezekinya seluas langit 2. Weton Minggu Legi Weton ini merupakan salah satu weton kelahiran yang memiliki neptu sebesar 10 Yang terdiri dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran legi mempunyai nilai 5 juga Seseorang yang lahir dengan weton Minggu legi memiliki sifat pendiam Tertutup dan menyendiri layaknya bintang yang tidak terlihat kecuali pada malam hari Hal ini sejalan dengan naungan wataknya yaitu watak lakuning lintang Selain itu weton Minggu Legi mempunyai sifat yang baik Yaitu sikap dan perilakunya positif Mereka dermawan bijaksana dan juga pemaaf Dengan banyaknya sifat-sifat baik tersebut membuat weton Minggu Legi menjadi disukai oleh banyak orang Hal itulah yang membuat weton ini rezekinya terus berdatangan dari berbagai penjuru sehingga melesat naik Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini saya akan selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan yang berdasarkan seni perhitungan Primbon Jawa Jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini Karena sejatinya rezeki, jodoh dan maut adalah ketentuan atau hak mutlak dari Tuhan yang maha kuasa Apabila Anda suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen dan share video ini Terima kasih Lanjut yang ketiga Ada weton selasa pon Seseorang yang lahir di hari selasa pon berarti mempunyai neptus 10 Dengan nilai hari selasa 3 dan pasaran pon mempunyai nilai 7 Salah satu ciri khas dari watak yang dimiliki oleh weton selasa pon adalah memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi Dengan jiwa kemanusiaan yang mereka miliki Membuat orang dengan weton selasa pon sangat senang menolong dan melindungi sesama Selain gemar menolong sesama Mereka juga adalah kelompok orang yang memiliki hati teduh dan tenang menurut Primbon Jawa Kuno Orang yang lahir dengan weton selasa pon juga disebut sebagai sanggar waringin Atau orang yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi Serta bisa jadi tempat berlindung Maka dari itu selasa pon sangat senang melindungi dan menolong orang-orang di sekitarnya Terlebih ketika mereka melihat orang yang kesusahan atau lemah Weton selasa pon termasuk ke dalam golongan orang yang tidak serakah Ini karena mereka tidak mau mengambil hak yang bukan miliknya Dan mereka senantiasa mensyukuri nikmat yang dianugerahkan kepada mereka Hal ini pula yang membuat weton selasa pon dijauhi dari rasa dengki dan iri hati Atas pencapaian orang lain Karena kepribadian itulah membuat rezekinya terus melesat melambung tinggi 4. Weton Jumat Wage Seseorang yang memiliki weton ini berarti mempunyai neptus 10 Jumlah dari hari Jumat memiliki nilai 6 dan nilai pasaran Wage adalah 4 Dengan jumlah neptus 10 Membuat orang-orang yang lahir dengan weton Jumat Wage memiliki karakter yang dapat mempengaruhi orang di sekitarnya Salah satu kebaikan yang dimiliki oleh weton Jumat Wage adalah jujur dan gemar menolong sesama menurut primbon Jawa Weton ini mempunyai jalur rezeki yang lancar karena berada di bawah naungan Satria Wibawa Selain itu mereka juga sangat dihormati dan disegani banyak orang Jumat Wage memiliki wawasan yang luas dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik dan jujur Sehingga mereka memiliki kedudukan dan rezeki yang tinggi Walaupun begitu pemilik semua weton ini tetap harus berusaha dan dilarang keras bermalas-malasan Karena sifat malas mampu menghambat datangnya rezeki 5. Weton Minggu Pahing Seseorang yang memiliki weton ini mempunyai neptu yang cukup besar yaitu 14 Dengan nilai hari Minggu 5 dan pasaran pahing memiliki nilai sebesar 9 Weton ini termasuk dalam golongan orang dengan watak pendiam Mereka berwawasan luas dan sangat cerdas serta teliti Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa orang yang lahir weton Minggu Pahing memiliki sifat seperti rembulan Atau bulan yang bersinar penuh keteduhan Maksud dari sifat ini adalah mereka dapat menerangi di tengah kegelapan dengan penuh kelembutan Salah satu ciri khas dari weton Minggu Pahing adalah banyak berbicara Tetapi weton Minggu Pahing memiliki kecerdasan yang tinggi Selain cerdas juga sangat teliti ketika melakukan segala jenis pekerjaan Hal itulah yang menjadi lantaran mengalirnya rezeki kepundi-pundi keuangan mereka 6. Weton Rabu Pon Seseorang yang memiliki weton ini berarti mempunyai neptu yang lumayan besar yaitu 14 Dengan neptu hari Rabu bernilai 7 dan neptu pasaran pon bernilai 7 Menurut seni perhitungan weton orang yang lahir dengan weton Rabu Pon Memiliki kemampuan jadi penyejuk hati orang di sekitarnya Selain itu weton Rabu Pon juga dikenal sebagai sosok weton yang paling sopan dan santun Jika dibandingkan dengan weton lainnya yang ada Jika melihat dari kitab Primbon Jawa yang ditulis dalam budaya Jawa Rabu Pon memiliki watak lakuning rembulan Atau yang memiliki kemampuan untuk menerangi hati orang lain Orang yang lahir dengan weton Rabu Pon mampu menjadi penenang Bahkan jadi motivator atau pembimbing bagi orang di sekitarnya Maka dari itu banyak orang yang menyebut orang dengan kelahiran weton Rabu Pon Adalah pemecah masalah dengan ide terbaik yang dimilikinya Rabu Pon juga dikenal sebagai sosok yang santun sopan Dan pandai beradaptasi dengan lingkungan sekitar Selain memiliki sifat berbudi luhur Weton Rabu Pon juga memiliki kecerdasan yang tinggi Mereka berwawasan luas dan memiliki kemampuan untuk bergaul dengan siapa saja Sehingga membuat rezeki weton ini terus mengalir seperti sungai di musim penghujan Yang tak jarang akan bisa meluap 7. Weton Jumat Kliwon Jumat Kliwon salah satu hari yang paling dikeramatkan dan disakralkan dalam budaya masyarakat Jawa Karena hari Jumat dan pasaran Kliwon dalam kalender Jawa yang dianggap punya strata paling tinggi Maka perpaduan Jumat dan Kliwon dianggap spesial dalam Primbon Jawa Karena membawa banyak kebaikan dan weton ini masuk ke dalam jajaran weton spesial Hal tersebut bisa terlihat dari neptu yang dibawa oleh weton Jumat Kliwon Yaitu memiliki neptu 14 dan dengan sifat watak lakuning bulan Menurut kepercayaan masyarakat Jawa Jumlah neptu yang besar juga bisa menunjukkan rezeki yang besar pula 8. Weton Sabtu Legi Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa Weton Sabtu Legi yaitu memiliki neptu 14 Dimana hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Legi mempunyai nilai 5 Bahkan dalam Primbon Jawa dijelaskan bahwa semua kelahiran hari Sabtu adalah pemegang rezeki terbaik Dengan watak manis atau watak baik dalam dirinya dapat menjadi tempat berteduh orang lain Weton ini juga suka bergaul serta berjiwa besar Karakter weton ini yang dinaungi oleh watak lakuning rembulan Membuat mereka yang memiliki jumlah neptu 14 ini Memiliki karakter yang mampu mengayomi atau melindungi Weton ini juga termasuk orang yang lemah lembut dan karismatik menurut kitab Primbon Jawa kuno Itulah semua weton-weton yang telah disebutkan tadi yang termasuk ke dalam hitungan Tiboratu Berarti mereka termasuk orang yang cenderung memiliki sifat yang sabar, kuat dan tahan banting dari segala kondisi Karena sifat yang dimilikinya oleh para weton tersebut mampu mendatangkan kemakmuran dan rezeki yang melimpah untuk kehidupannya Demikianlah tadi pembahasan tentang delapan weton Tiboratu yang rezekinya melesat cepat melambung tinggi seluas langit Menurut ramalan seni perhitungan Primbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Terima kasih sudah menonton